Pengendara roda empat ini ngotot tak mau ditilang saat bertugas selalu lintas Polres Sukabumi Jawa Barat menjaringnya di Razia Operasi Zebra Rabu Pagi. Padahal pemilik kendaraan ini jelas-jelas menyalahi aturan dengan menggunakan pelat nomor palsu. Parah lagi, ia tidak memiliki sin. Di Razia ini sejumlah pengendara lainnya pun terjaring. Mereka mengaku tak tahu akan digelar operasi zebra. Pernah dengar tapi nggak tahu kalau hari ini. Ya, hari ini persatu nombor-nombor nggak tahu? Iya, nggak tahu. Atau apa nih yang kita ingin? Ya, kalau bisa nggak rajin asal-asal. Operasi zebra akan dipusatkan di titik-titik rawan kecelakaan serta maraknya pelanggaran lalu lintas. Dengan sasaran melawan arus, plat nomor palsu, serta penggunaan lampu rotator yang tidak sesuai kegunaan. Selain Sukabumi, Razia juga berlangsung di Jakarta. Di jalan pasar minggu ini, salah satunya. Menghindari terjaring Razia, para pengendara yang baru melawan arus ini malah berpura-pura mendorong kendaraannya di jalur pejalan kaki. Nggak terima di tilang, pengendara nakal ini malah ngotot, nyangkal. Apa kan tadi lihat, ada motor juga yang didorong di sana. Bapak ini biarkan. Sementara saya malah kena. Jadi emang apa ngapain? Saya ngedorong motor lewat rotor. Yang melakukan tidak hanya saya, tapi banyak. Banyak, gitu. Tapi malah, dia malah diem aja. Di hari pertama operasi Zebra ini, puluhan pengendara roda dua terjaring Razia di Simpang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain melawan arus, pengendara ditilang karena tidak membawa atau memiliki surat-surat berkendara. Ya, mungkin Bapak, bisa melihatlah. Di sini kan banyak pasar, kemudian ada stasiun dan sebagainya. Ini lah semerau di sini, Pak. Makanan banyak kelakaan agar saya tempatkan. Saya milih tempat di sini, dan mungkin strategis, biar masyarakat juga tahu. Inilah, kita gila roda Zebra. Rencananya operasi Zebra akan berlangsung selama 14 hari hingga 14 November mendatang. Panji Aprianto, Oktabari melaporkan untuk NET.